Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Bali United gagal geserkan Persib Bandung di Liga 1, kalah tipis dari Persib Kederi Bali United gagal mengeserkan posisi Persib Bandung di kelas main Liga 1, setelah kalah tipis dari Persib Kederi Laga pekan ke-24 Liga 1, musim 2023-2024, antara Persib Kederi vs Bali United di Stadion Brawijaya, Kota Kederi, Jawa Timur, berakhir dengan skor 1-0 Gol tunggal macan putih yang menguburkan tim Serdadu Tridato diciptakan Renan Silva lewat sepakan penalti pada menit ke-83 Hasil ini membuat Bali United gagal mengeserkan Persib Bandung seperti halnya PSI Esmarang Saat ini, poin Bali United sama dengan Persib Bandung dengan 41 poin Sementara Persib Bandung melambung ke peringkat kelima kelas main Liga 1 di bawah Bali United Mereka berjarak 4 poin Diketahui, PSI Esmarang berpesta gol di kandang Arema FC di Stadion Kapten Iwayandipta, Bali Mahesa Jenar menang telak 4-1 atas Arema FC Tim tamu membuka keunggulan lewat sepakan langsung Ruyian Ardiansyah pada menit ke-22 Alfridandra Dewangga menciptakan gol lewat sepakan keras dari luar kotak penalti Sebelum menutup babak pertama dengan keunggulan PSI Esmarang dengan skor 2-0 Arema FC sempat memperkecil ketertinggalan di awal babak kedua Tepatnya pada menit ke-56, Carlos Lokaligoy menciptakan gol usai memanfaatkan kerjasama dengan Jinan Jarwahyu Namun, PSI Esmarang kembali menjauhi usai Riyan Ardiansyah kembali menciptakan gol pada menit ke-74 Riyan yang ada di sisi pojok kiri kotak penalti melakukan ancang-ancang dan langsung menendang bola dengan keras Yang gagal dihalau Julian Swazer Alfridandra Dewangga akhirnya menutup pesta gol PSI Esmarang pada menit ke-90 plus 1 Pemain tim Nas U23 Indonesia itu kembali melepas sepakan keras dari luar kotak penalti yang menghujam gawang Swazer Skor 4-1 untuk kemenangan PSI Esmarang bertahan hingga akhir Laskar Mahesa Jenar langsung mengusur porsi Bandung di peringkat kedua kelas main sementara Sedangkan Arema FC masih tertahan di zona degradasi menepati peringkat ke-16 Porsi Bandung resmi perpanjang kontrak bag antalannya Rekomendasi Boyan Hodak Nick Whippers mendapatkan perpanjangan kontrak bersama porsi Bandung hingga tahun 2025 mendatang Ternyata ada sosok istimewa yang merekomendasikannya Diketahui sejatinya kontrak Nick Whippers akan habis pada Desember 2024 Namun di bawah kepelatihan Boyan Hodak kontrak pemain berkewarga negaraan Belanda tersebut akhirnya diperbarui Head of Communication PT Porsi Bandung bermartabat Adi Pratama menjelaskan Perpanjangan kontrak Nick Whippers merupakan hasil rekomendasi dari tim pelati Pasalnya tim pelati menilai sosok pemain bernama Punggung 2 tersebut memiliki kontribusi yang besar untuk Porsi Bandung Terutama pada sektor lini pertahanan Berdasarkan rekomendasi tim pelati dan pembicaraan dengan pemain bersangkutan Kami melanjutkan kerjasama dengan Quippers melalui ikatan kontrak baru yang akan berakhir di tahun 2025 Ujar Adi Pratama saat diwawancarai pada Senin 5 Februari 2024 Dilihat atas kertas, Nick Whippers pertama kali berseragam porsi Bandung pada putaran ke-2 Liga 1 musim 2019-2020 Sementara 6 tahun mengabdi, dirinya sudah mencatatkan sebanyak 108 pertandingan di semua kompetisi Dari banyaknya pertandingan tersebut bersama Pangeran Biru Nick Whippers sudah menyumbangi 6 gol, 1 asis dan 1 gol bunuh diri Kami semua berharap semua kontrak baru ini menjadi kebaikan kedua belah pihak Dan tambahan motivasi dalam beraih hasil terbaik di kompetisi musim ini harapannya Terima kasih telah menonton!